Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mama Naz Di video kali ini, Mama akan membuat sambal balado ikan cue tongkol Ini bisa juga dibuat frozen food Bagi teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya Ini bahannya, ikan cue tongkol kurang lebih 10 potong 1 senok makan terigu 30 gram gula jawa Ini ada jahe, lengkuas, dan daun salam Cabai merah keriting, suka-suka atau sesukanya saja Garam dan penyedap secukupnya Pertama, saya taburkan tepung terigunya Untuk dibalurkan ke tongkolnya nanti agar tidak meledak atau meletup-letup ketika digoreng Siapkan minyak panas Lalu masukkan ikan cue tongkolnya Ditunggu sampai kecoklatan Segera tiriskan setelah ikan cue tong Mengering atau sudah berwarna coklat Ini ada bawang merah Diiris terlebih dahulu Ini ada bawang merah dan bawang putih secukupnya Diiris terlebih dahulu Sekarang kita haluskan cabai merah keriting dan jahe Saya kebetulan menggunakan blender Lalu ditambahkan air Boleh juga diulek menggunakan ulekan biasa ya Nah ini sudah siap minyak panasnya Masukkan bawang merah dan bawang putihnya Terlebih dahulu ditumis sampai warnanya benar-benar harum Dan sedikit kecoklatan Lalu masukkan bumbu yang sudah digiling tadi Tambahkan sedikit air Ditunggu sampai bumbunya benar-benar matang Agar tidak mudah basi Masukkan salam Serta lengkuas Lalu penyedap dan garam Serta gula jawa Nah ditunggu sampai gula jawanya larut Setelah dicek rasa Masukkan ikan cue tongkol yang tadi sudah digoreng Nah setelah ini Ini sudah siap untuk dihidangkan Ini dia Sambal balado Ikan cue tongkolnya sudah jadi Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari channel Mama Naz Selamat mencoba di rumah